Intro Halo, selamat datang di channel saya Nah, ini saya mau ngomongin tentang hubungan antara kecemasan dengan tetek bengek Bayang gak kalau kita masuk rumah, terus kita lihat rumah kita tuh kacau, penuh tetek bengek Gimana perasaan kita, mungkin buat sebagian orang gak apa-apa gitu ya Tapi yang saya akhirnya sadar bahwa keadaan kayak gini bikin saya gampang meledak gitu Gampang meledak karena sebetulnya saya cemas, karena sebetulnya saya merasa gak nyaman gitu Kayaknya kalau saya lihat ruangan atau barang yang berantakan gitu ya Itu langsung bikin saya, pikiran saya juga langsung kayak kacau gitu Nah, mungkin ini bukan untuk setiap orang, tapi orang yang punya kecemasan, punya penyakit mental begini Itu biasa gitu, banyak orang yang punya masalah kayak gini Karena dia merasa sangat terpengaruh gitu dengan kekacauan yang ada di sekitarnya Gitu baru saya sadarin akhir-akhir ini kalau saya masuk ke kamar anak saya Atau saya lihat rumah saya berantakan, kok kayaknya itu bikin saya cepat stress gitu, cepat ngamuk gitu Coba lihat ini saya punya rumah dan kamar anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya usahakan setiap minggu saya kumpulin barang-barang yang udah enggak kepake yang minimal satu tas satu kantong plastik atau ukuran berapa ya mungkin 10 liter gitu atau kalau bisa lebih gitu ya untuk dibawa keluar apakah dibuang kalau memang udah rusak atau disumbangin kalau masih layak jadi usahaka saya usahakan gitu ya dengan bikin challenge kayak gini saya bisa mengurangi tetek bengek yang ada di rumah gitu ya sebenarnya saya mulai mulai mikir begini karena yang pertama untuk kesehatan mental saya sendiri supaya saya enggak gampang marah-marah enggak gampang stress lalu yang kedua juga meringankan kalau saya harus bergerak harus kerja di rumah makin sedikit barang sebetulnya makin mempermudah dan mempersingkat waktu kerja di rumah gitu ini saya enggak kerja di luar ya kebayang kalau misalnya saya harus kerja di luar juga gitu ya terus pulang ke rumah tetap harus berberes juga ngerjain kerja rumah juga itu enggak yang itu buat saya jadi sebenarnya saya enggak punya alasan untuk enggak untuk enggak berberes untuk enggak bikin apa yang bisa membantu kesehatan mental saya yaitu dengan mengurangi barang-barang mengurangi tetek bengek yang awal pun saya hobinya sebenarnya Hai mumpulin tetek bengek ya Hai itu ada anak saya belakang tunggu ya saya punya anak tiga tapi yang dua laki-laki udah gede dan mereka enggak suka berberes sebetulnya enggak ada alasan mereka harus beresin sendiri saya sebetulnya enggak mau gitu tapi kalau saya enggak kerjain gitu ya nganggalkan mereka kayaknya cuma bikin kita tambah stres tarik urat gitu ya sementara yang mereka bikin enggak seperti yang kita harapkan enggak seperti yang kita mau kemarin sudah sudah saya mulai berberes ternyata ya anak saya juga liatin ya karena anak-anak itu sebetulnya mereka lihat mereka memperhatikan oleh sebetulnya mereka enggak kayak nggak memperhatikan tapi sebetulnya mereka memperhatikan gitu dengan kita mulai dan kita membiasakan akhirnya mereka sadar-sadar mereka meniru mereka mencontoh gitu nah sudah saya mulai beres-beres akhirnya anak saya yang perempuan dia waktu ada temannya ternyata saya lagi beresin lantai lagi vakum dikasih-kasih lantai dia minta vakum itu dia bilang mau pinjem sebentar saya mau vakum kamar saya padahal itu lagi ada temannya lagi pada main dua orang nah ternyata dia ajak atau enggak tahu ide dari mana ya mungkin karena dia lihat juga saya lagi berbesi-bersih lagi beres jadi dia punya ide bersihin kamarnya beresin kamarnya jadi ini waktu anak saya yang perempuan sama temen-temennya beres di kamarnya hobi saya ini ngumpulin barang ngumpulin tetek bengek gitu ya apalagi di sini kan banyak pasar luak banyak toko bekas gitu ya yang jual barang-barang dengan harga murah gitu menurut saya barang-barang yang bagus yang lumayan gitu ya bisa diperoleh di sini dengan gampang dengan murah waktu kecil saya cuma bisa berhayal bisa punya barang-barang dibeli baju-baju dulu saya pernah sampai satu saya kecil saya sampai saya bercucuran air mata saya bawa tumpukan baju saya ini loh cuma segini baju yang saya punya saya bilang sama saya saya cuma punya ini loh itu kalau anak lain ini banyak ganti-ganti saya ini lagi ini lagi ini lagi gitu ya akhirnya saya sekarang punya kesempatan bisa beli banyak baju bekas yang murah-murah yang yang lumayan gitu ya akhirnya saya pakai buat kesempatan ini buat mumpukin barang gitu terus nambah-nambah-nambah akhirnya penuhlah rumah nah ini yang harus dihentikan kalau nggak kebebelasan gitu memang susah gitu ya apalagi saya nggak bisa buang barang karena punya keterikatan sentimental juga dengan barang-barang tertentu gitu ya seperti saya masih punya kaos dari saya masih belum nikah itu udah mungkin lebih dari 20 tahun gitu ada juga rok yang saya pakai waktu saya kerja pertama kali itu waktu saya mungkin umur apa ya 18-17an gitu itu udah udah lebih dari 20 tahun belum saya nikah saya bawa lagi ke Indonesia Timur ke Pulau Hanhera terus saya bawa lagi sampai ke sini padahal saya nggak pernah pakai sekalipun nah itu karena masih ada keterikatan ada kenangan gitu ya nilai sentimentalnya tapi sebetulnya itu bikin beban mental juga kan ngapain bawa-bawa barang sampai sekian lama sampai sekian jauh sampai dibawa-bawa lagi keluar pulau pulau negeri padahal nggak pernah dipakai itu kan sebetulnya nggak masuk akal gitu nah ini yang harus diputus gitu harus berani melepaskan gitu karena buat apa sih gitu ngebawa-bawa gitu bagian dari masa lalu ya oke lah gitu tapi nggak perlu juga gitu sampai sampai harus terus disimpan-simpan gitu karena ini cuma menungguin aja mungkin ini juga ada hubungannya gitu sama psikologi gitu ya mungkin karena kita nggak mau melepaskan diri dari masa lalu gitu akhirnya beban mental kita jadi banyak gitu akhirnya ya apa ya kelebihan kelebihan beban gitu akhirnya stress gitu kan jadi kita harus belajar melepaskan supaya posong gitu supaya lebih lebih apa ya lebih ringan aja gitu untuk pikiran untuk kesehatan mental jadi itu ya yang saya mau bagiin terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dan mungkin ada temen-temen yang punya pengalaman sama atau temen-temen mungkin sebelumnya nggak pernah kepikir begitu gitu ya kita kan biasa ya suka males buang barang karena kita merasa oh mungkin nanti saya suatu saat masih perlu mungkin saya suatu saat masih bakal pakai barang ini lagi gitu ya Nah itu mungkin pengalamannya sama ya mungkin bisa kita belajar juga sedikit-sedikit buat ngilangin gitu kebiasaan yang sebenarnya nggak ada keada untungnya malah malah memperberat langkah kita untuk maju ke depan gitu ya untuk melangkah ke depan ya terima kasih yang udah terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe yang baru terima kasih